Jelang Natal dan Tahun Waru, Polda Kalbar telah menyiapkan 8 ribuan personil untuk pengamana. Seluruh personil ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan rawan. Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Didi Haryono mengatakan, pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polda Kalimantan Barat menggelar operasi lilin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah dan merayakan malam pergantian tahun. Kapolda Kalimantan Barat optimis Natal dan Tahun Baru berjalan kondusif. Pasalnya 8 ribuan personil disiagakan khususnya di tempat keramaian dan rawan. Dalam agenda apapun yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat ini dapat terlaksana dengan aman lancar. Beberapa agenda sudah kita laksanakan. Contoh yang paling dekat yang paling kita ingat adalah agenda pilkada. Agenda pilkada yang semula kita dianggap terawan bisa kita balik menjadi teraman. Kedepan, agenda-agenda yang lain tentunya akan lebih aman lagi. Masyarakat diimbau agar jangan segan-segan melaporkan kejadian tindakan yang melawan hukum kepada kepolisian terdekat. Hal ini agar cepat direspon demi mewujudkan Kalimantan Barat yang aman dan kondusif. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.